Vaksinasi COVID-19 perdana secara serentak diadakan di sebelas kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan ini diutamakan bagi para tenaga kesehatan dan pejabat publik yang diadakan di Puskesmas Krui. Pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, suntikan vaksin pertama diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesibar Teddy Zatmiko dan disaksikan oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal. Menurut Teddy Zatmiko, setiap orang yang divaksin harus menunggu selama 30 menit untuk melihat reaksi dari vaksin tersebut. Dalam vaksinasi ini ada sebanyak 699 peserta yang merupakan tenaga kesehatan di Pesibar. Sementara dari pejabat publik jumlahnya sebanyak 21 orang. Sebelumnya, PMK Pesisir Barat telah menerima 1.440 dosis vaksin Sinovac dan telah didistribusikan ke seluruh Puskesmas di daerah tersebut. Setiap peserta yang divaksin akan menerima 2 kali suntikan, yakni suntikan awal dan suntikan kedua setelah 14 hari kemudian. Teddy juga menyampaikan tujuan pemerintah melakukan vaksinasi adalah sebagai upaya memutus pengeluaran COVID-19. Ia menegaskan meski nantinya sudah banyak yang menerima vaksin, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dengan memakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, serta menjaga jarak. NAKES yang divaksinasi adalah 699 orang. Ini yang akan kita laksanakan. Mungkin untuk NAKESnya ini tidak selesai satu hari ya. Secara bertahap akan kita laksanakan sampai apa yang menjadi target kita untuk vaksinasi tadi. Banyu-banyu ini dapat dilaksanakan. Penyelidikan tahap 2nya kapan ya Pak? Untuk tahap 2nya akan disesuaikan 2 minggu dari penyelidikan pertama. Artinya yang disesuaikan pada hari ini akan kita lakukan pengolahan penyelidikannya sekitar tanggal 17. Nah yang disesuaikan kemungkinan misalnya untuk lanjutan besok akan dilakukan penyelidikan pengolahannya. Kemudian itu sekitar tanggal 18. Terima kasih telah menonton!